Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan pihaknya memiliki strategi untuk membuat harga rumah rakyat menjadi murah, termasuk dengan opsi menggunakan lahan sita negara, yakni lahan yang tersangkut kasus korupsi. Sebab, terdapat dipungkiri, salah satu faktor yang membuat harga rumah semakin mahal, mulai dari lahan yang terbatas hingga material bahan baku pembangunan rumah yang naik. Marwarar mengungkapkan untuk menyelesaikan target 3 juta rumah membutuhkan dana sebesar belasan triliun, sementara dana alokasi anggaran yang hanya 5 triliun rupiah tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Terkait ketersediaan tanah, ia memiliki konsep untuk memanfaatkan lahan sita dari hasil korupsi dan ia pun sudah bertemu dengan Jaksa Agung untuk membahas hal tersebut. Bukan hanya mengamankan uang negara, supaya apa tujuan saya? Supaya harga rumah turun dan uangnya bisa jadinya pembeli rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah. Kemudian soal tanah ketua, saya punya konsep tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1000 hektare. Dan Jaksa Agung setiap menyerahkan, saya sudah bicara dengan Dirjen Menteri Keuangan, kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji, tidak susah ketua. Kalau itu ketua bisa bantu saya, supaya mereka punya tanah, mereka punya gaji, ASN yang tidak pernah punya rumah, tentara yang tidak punya rumah, banyak sekali guru-guru yang tidak punya rumah punya harapan ketua. Ini soal kebijakan dan polisi. Terima kasih. Terima kasih.